Hai tuan muda lovers. Kali ini Min Che mau mengulas ringkasan cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda episode 149. Namun seperti biasa, sebelum Min Che mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Min Che doain selalu terhindar dari perbuatan setan yang terkutuk, yang suka ngaca percuk, suka ngawaduk, suka tutunjuk dan suka ngagebuk. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Min Che mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika tuan muda abhimana aliasi babang gondrong dan kinanti lagi rebahan di tempat tidur. Kinanti lalu tanya. Mas, apa menurut Mas Abhi, emendel itu gak akan pernah bisa berubah jadi baik seumur hidupnya. Babang gondrong tercekat dan balik tanya. Kenapa sih kamu bahas dia lagi? Gak ada apa pembicaraan lain. Kinanti pun jadi cemberut. Mas saya kan cuma tanya aja. Mas Abhi apa susahnya sih jawab. Menurut Mas Abhi gimana? Babang gondrong jadi mikir dan akhirnya memberikan jawaban. Ya mungkin aja bisa. Tapi buktinya belum cukup buat bikin saya percaya. Babang gondrong pun lalu tegesin ke kinanti. Kamu juga jangan gampang percaya. Apa kamu lupa gimana jadinya setiap kali kamu percaya sama orang? Kinanti pun jadi terdiam. Di tempat lainnya, emendel yang kini lagi berada di dalam rumahnya lagi termenung. Tak lama ada ojol datang ke rumah emendel sambil tanya. Dengan bu emendel. Emendel mengangguk. Ya, saya sendiri. Ojol lalu kasehin paket yang dibawanya. Emendel pun jadi bingung. Buat saya? Dari siapa mas? Ojol jawab. Coba cek aja di dalam, bu. Ada suratnya kalau nggak salah. Emendel mengangguk. Ojol lalu. Pamit pergi. Emendel pun lalu membuka paket yang ternyata dari David. Emendel lalu baka surat dari David yang ada di dalamnya. Emendel, tadi sebenarnya saya datang mau kasih hadiah ini buat kamu. Emendel pun lalu lihat hadiahnya. Ternyata boneka beruang yang ada tulisan lovenya. Emendel pun jadi tersenyum kecut dan memeluk boneka itu dengan wajah sendu. Malam pun semakin larut. David yang kini berada. Di ruang perawatan lagi terlelap tidur. Tak lama tiba-tiba pintu ruang perawatan terbuka. Emendel masuk. Emendel diam-diam tengok David. Emendel lalu duduk di tepian ranjang David sambil terisak dalam berkata dalam hati. Fit seandainya kamu tahu aku betul-betul berharap hubungan kita berdua bisa berjalan lancar. Tapi aku nggak tahu apa sekarang kita bisa seperti dulu lagi. Emendel pun jadi telungkup. Di sisi David hingga akhirnya ketiduran. Besoknya. Ana sudah siap-siap mau pergi acara sama teman-temannya. Herno jadi bertanya heran. Kamu udah mau pergi? Ana jawab. Iya sayang. Herno lalu tanya. Emangnya penggalangan dananya gimana sih? Terus dimana? Ana gelengkan kepala sambil bilang. Belum tahu. Ini baru mau dikasih tahu pas aku ketemuan sama teman-teman aku. Herno pun jadi menghela nafas. Ya udah, kamu nanti hati-hati ya. Maaf aku nggak bisa nganterin kamu. Ana mengangguk sambil jawab. Iya, nggak apa-apa sayang. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Ana lalu salim dan cipika-cipiki sama Reno. Setelah itu Ana langsung pergi. Reno pun jadi mikir sendiri dan akhirnya bicara dalam hati. Mendingan aku sekarang cari si Sony. Aku nggak akan biarin dia teror aku ataupun mama lagi. Herno pun lalu pergi. Namun saat itu si keong racun dan nit muncul sambil memanggilnya. Herno pun berhenti melangkah sambil menatap mamahnya yang nyebeli itu. Si keong racun pun lalu tanya. Kamu mau kemana? Herno jawab. Aku mau cari Sony, mah. Kan mama sendiri yang nyuruh nyari. Si keong racun dan nit selalu jawab. Mama ikut. Herno heran dan sempat menolak. Namun si keong racun dan nit bersikera mau ikut mencari Sony. Mereka pun lalu pergi. Di tempat lainnya. David yang masih berada di ruang perawatan akhirnya terjaga dari tidurnya. David pun jadi kaget melihat Amanda yang ketiduran di sampingnya. David pun jadi ternyuh dan bertanya dalam hati. Dari kapan Amanda ada di sini. Sementara itu Reno yang kini sudah berada di dalam mobilnya lagi nyepir sambil menatap sekitar, mencari Sony. Begitu juga si keong racun dan nit yang duduk di sampingnya. Tak lama mobil Reno sampai di lampu merah. Saat itu si keong racun dan nit melihat Anna yang lagi membawa kotak donasi sama teman-temannya kayak main musik di dekatnya. Mereka lagi nge-main sambil tepuk tangan dan nyanyi-nyanyi. Si keong racun pun jadi geram. Sementara Reno jadi syok. Si keong racun dan nit pun lalu tanya. Itu istri kamu ngapain di situ? Kampungan. Banget. Sementara itu David yang masih berada di rumah sakit lalu mulai membelai rambut Amanda yang masih tidur di sampingnya. Tak lama Amanda pun terjaga dari tidurnya. Amanda pun jadi kaget begitu tersadar ketiduran di ruang perawatan David. Amanda dan David pun jadi saling menatap kikuk. Amanda pun jadi enggak enak hati dan langsung bangkit sambil pamit. Maaf, aku ketiduran. Aku pulang dulu. Amanda pun lalu mau melangkah pergi. Namun David buru-buru meraih tangan Amanda sambil bilang. Jangan pergi dulu. Amanda pun berhenti dan mereka pun kembali saling tatap. David lalu bilang. Kamu di sini dulu ya. Namun Amanda secara perlahan malah melepas tangan David sambil bilang. Maaf. Aku kesini cuma mau mastiin kamu baik-baik aja. Aku harus pergi sekarang. Amanda pun lalu kembali melangkah. Pergi. David yang tidak bisa menahan Amanda jadi menatap sedih. Lebih lu akhfit. Kalau emang demen terus sayang lu ama si Amanda. Buruan kejar. Terus aja kain dia ke kau ada vida lovers dah pada ngarepin kalian nikah kok. Iya kan guys? Sementara itu Reno dan si keong racun nenita masih kaget melihat Anna yang membawa kotak sumbangan di lampu merah. Si keong racun nenita pun lalu mau turun dari mobil. Reno karuan jadi panik dan tanya. Mah, mama mau kemana? Si keong racun nenita sambil menatap kesal Reno lalu jawab. Gak usah kamu tanya juga. Kamu udah tau kan mama mau ngapain? Si keong racun nenita pun lalu turun dari mobil. Rebo kaget dan makin-makin. Saat itu juga Reno lalu lepas saat bel mobil dan bergegas turun. Mengejar si keong racun nenita yang melabrak Anna. Sementara itu Anna. Yang belum ngejika merkuanya yang super eh dan mau melabraknya terus nyanyi-nyanyi sama temannya sambil bawa kotak sumbangan. Beberapa pejalan kaki lewat dan pada ngasih sumbangan. Tak lama si keong racun nenita pun sampai di dekat Anna dan langsung teriak memanggil Anna. Anna pun kaget dan jadi heran melihat merkuanya yang lagi melotot kayak orang yang lagi kesurupan. Sementara itu si keong racun langsung samperin Anna sambil mencak-mencak omelin Anna. Ngapain kamu di sini? Pulang. Anna kaget dan jawab. Tapi mah aku kan lagi sama teman-teman aku. Ini kita lagi kegiatan amal. Si keong racun nenita yang emang gak pernah amal, gak peduli dan malah terus ngamuk. Ya tapi kamu kira-kira don. Kamu ini sekarang cucu menantu keluarga Sudirja. Masa di jalanan gini? Mana bawa kotak? Gituan lagi. Anna pun jadi makin heran. Apa salahnya, mah? Ini kan kegiatan amal. Hasilnya nanti akan kita sumbangin kok. Anna pun jadi gak enak sama teman-temannya yang mulai kasak kusuk ngomongin Anna. Sementara itu si keong racun nenita malah makin melotot galak dan bilang. Kamu tuh kalau mau nyumbang ya tinggal transfer. Gampang, kan? Jangan mental orang susah don. Emangnya kamu butuh. Berapa sih? Anna pun jadi kesal karena sudah dibikin malu sama merkuanya yang nyebeli itu. Tak lama Reno muncul sambil kemudian berusaha menenangkan nenita. Mah, udah don. Jangan marah-marah di sini. Gak enak kan dilihatin orang-orang? Si keong racunan itu tetap gak peduli dan malah jawab. Gimana mama gak marah? Kelakuan istri kamu kayak gini. Bikin malu keluarga aja. Reno pun jadi. Mengelah nafas dan terpaksa bujukin Anna. Sayang kita pulang aja ya. Daripada ribut-ribut gini. Please. Anna pun jadi menatap Reno dengan metli yang berkaca-kaca. Tak lama Anna pun akhirnya mengangguk dan langsung pamit ke teman-temannya. Setelah itu Anna, Reno dan si keong racun lalu jalan ke mobilnya Reno. Sementara itu Jumi lagi menyapu halaman sambil bersenandung. Tiba-tiba ada seorang perempuan bernama Ratih datang. Jumi pun langsung nengok sambil lihatin Ratih dari atas sampai ke bawah. Mau cari siapa? Ratih sambil menatap tegas lalu jawab. Saya mau ketemu Pak Abhimana. Jumi jadi makin heran. Ibu siapa ya? Terus ada keperluan apa mau ketemu Tuan Muda. Ratih langsung teriak marah. Saya mau nuntut keadilan. Jumi kaget dan jadi bingung sendiri. Eh, maksudnya ini gimana? Keadilan. Ratih malah jadi kesal dan langsung melotot galak. Mana Pak Abhimana. Saya mau ketemu dia sekarang. Jumi pun jadi ciut dan akhirnya bilang. Eh ya bu tunggu sebentar ya. Saya panggilin Tuan Muda. Ibu tunggu dulu di sini. Jumi pun lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Abhiman, Kinanti, Omarima dan Yang Marce lagi sorapan. Tak lama Jumi muncul sambil teriak heboh. Tuan Muda ah. Semua kaget dan serempak menatap Jumi. Abhimana pun lalu tanya. Bisa nggak sih kamu nggak teriak gitu? Sayang nggak budek. Jumi malah nyengir dan bilang. Ya maaf Tuan Muda. Yang Marce lalu tanya. Ada apa sih Jum? Kamu kok heboh bener? Jumi jawab. Ini yang ada yang nyariin Tuan Muda di luar. Katanya dia mau menuntut keadilan. Mana tatapannya serem banget lagi. Semua kaget dan jadi saling pandang heran. Babang. Gondong pun jadi bingung sendiri. Maksudnya apa cari keadilan? Jumi jawab. Jumi juga nggak tahu Tuan Muda. Babang Gondrong pun jadi kesal. Kamu tuh kalau ada orang datang. Tanya yang jelas. Yaudah. Biar saya samperin. Kalian tunggu aja di sini. Babang Gondrong lalu bangkit dan bergegas keluar rumah. Kinanti, Omarima dan Yang Marta jadi saling tatap bingung. Sementara itu Reno yang kini sudah berada di dalam mobilnya langsung memacu mobilnya dengan kecepatan yang super edon. Si keong racun yang duduk di sampingnya langsung mencak-mencak omelin ena yang duduk di yok belakang. Kamu itu kalau ngelakuin sesuatu dipikirin dulu don. Jangan ngelakuin sesuatu yang merendahkan nama keluarga Sudirja. Ana terdiam, masih sedih. Reno pun jadi cemas dan langsung berusaha menenangkan mamahnya. Mah, udahlah kita bahas ini di rumah aja. Si keong. Racun dan nita malah terus ngamuk. Kamu juga. Kamu udah tetoh ya istri kamu minta-minta sumbangan di jalanan gitu. Didik istri kamu dengan benar don. Jangan bikin malu. Ana pun jadi kesal dan tampak berusaha menahan emosinya. Tapi gak bisa. Ana pun lalu meminta Reno berhenti. Ren, berhenti di depan sana. Reno kaget dan jadi bingung. Ngapain? Ana jawab. Udah, berhenti aja. Aku ngerasa gak. Pantas ada semobil sama mama kamu. Si keong racunan itu jadi gede denger ucapan ena. Kenapa? Kamu mau pergi gitu aja? Gak terima saya tegur kamu. Ana pun jadi makin kesal sendiri. Sementara itu Reno sambil terus nyetir lalu berusaha bujukin ena. Sayang kamu tenang aja. Jangan ikut kebawa emosi gini. Tolong maklumin mama ya. Si keong racun dan nita karuan jadi keki setengah eh dan mendengar. Reno yang ternyata malah belain ena. Si keong racun dan nita pun lalu bilang. Kalau dia mau turun, udah turunin aja. Gak usah pulang ke rumah sekalian. Bikin malu aja. Reno pun jadi menghela nafas dan kembali berusaha menenangkan mamahnya. Mah, udah don, kok jadi gini sih? Si keong racun malah mendengus kesal. Ana yang duduk di yok belakang juga tampak menunduk kesal. Sementara itu yang duduk. Di bangku kemudi jadi mumet sendiri. Di tempat lainnya, babang gondrong yang sudah keluar dari rumah langsung temuin ratih. Babang gondrong pun jadi haran. Anda siapa? Ada apa mau bertemu saya? Ratih dambil menatap tajam babang gondrong lalu bilang. Saya ratih, istri salah satu korban bangunan runtuh. Sejak suami saya gak ada, kehidupan saya wancur. Babang gondrong kaget dan langsung bilang. Maaf. Tapi semua keluarga korban udah dapat kompensasi yang tepat kok. Dan kasus itu sudah lama sekali. Kenapa ibu sampai datang kemari? Memangnya ibu gak dapat uang ganti rugi itu? Ratih menjawab kesal. Uang cuma segitu yang udah habis buat bayar hutang-hutang suami saya. Setelah itu gimana? Katanya perusahaan Anda bakalan jamin keluarga korban gak akan hidup susah. Tapi nyatanya, sekarang, saya hidup susah. Saya mau nuntut keadilan. Gimana nasib saya sekarang? Babang gondrong pun jadi mumet dan jawab. Gak usah ceramahin saya soal keadilan bu. Saya tidak pernah merampas hak orang sebaiknya. Ibu kasih nomor telepon ibu ke Jumi. Nanti biar staff saya yang akan urus. Biar jelas nanti duduk perkaranya. Jumi tiba-tiba muncul di belakang babang gondrong sambil kemudian sok mau bantuin babang. Gondrong. Iya, ibu. Mana nomernya? Sini Jumi catetin. Ratih malah menatap tajam dan bilang. Saya mau minta uang sekarang. Saya butuh uang sekarang. Babang gondrong tentu saja makin kaget dan jawab. Sudah saya bilang, gak gini caranya. Kalau Anda mau terima bantuan ikuti prosedurnya. Dan kalau memang itu hak Anda, perusahaan pasti akan berikan. Permisi. Babang gondrong pun lalu masuk lagi ke dalam rumah. Sementara itu Jumi lalu menatap ratih sambil bilang. Iya, ibu. Sebaiknya ibu jangan ngotot deh. Daripada nanti diusir satpamkan. Udah ibu kasih aja nomornya ibu ke saya. Kalau sama tuan muda itu, ibu harus sabar. Tuan muda bakalan memenuhi kewajibannya kok. Tapi dengan cara yang benar. Di saat yang sama mobil Renault sampai depan rumah. Renault, Ana dan si keong racun nanti tap pun turun dari mobil. Sementara itu ratih yang masih berdiri di depan Jumi jadi bingung dan terpaksa pergi dengan wajah kecewa. Jumi jadi mengernyit. Sementara itu si keong racun nanti tuh yang sempet melihat ratih jadi bertanya heran ke Jumi. Siapa itu Jumi? Jumi jawab. Itu bu. Katanya istri korban bangunan runtuh itu. Si keong racun pun jadi memicing dan langsung kepikiran buat memfaatin ratih membantu kejahatannya. Namun, ratih keburu pergi. Sementara itu babang gondrong yang sudah berada di dalam rumah lalu kembali menghampiri Kinanti, Omarima dan yang morta. Kinanti lalu tanya. Kenapa mas? Siapa yang datang? Babang gondrong jawab. Istri korban bangunan runtuh. Omarime kaget dan tanya. Kenapa dia datang? B. Minta haknya. Kalau memang itu keluarga korban, kamu kasih aja abhi. Babang gondrong jawab. Iya oma. Udah aku urus kok. Tak lama si keong racun nanti tuh muncul bersama Reno dan juga enak. Si keong racun yang emang masih kesal sama enik kembali omelin enak. Pokoknya saya nggak mau kamu di jalanan kayak tadi lagi. Mendingan kamu putusin hubungan kamu dengan teman-teman kamu yang nggak guna itu. Babang gondrong, Kinanti, Omarima dan yang martu jadi kaget dan serempak menatap pena, Reno dan juga Anita. Yang martu lalu tanya. Anita kamu tuh datang-datang langsung ngomel sama menantu kamu. Omarima menimpali. Iya Anita ada apa? Babang gondrong juga lalu ikut tanya. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa kak Anita sampai marah gini sama yana? Ana lihat semuanya ada di sana. Sementara itu si keong racun nanti tuh malah mingkem. Anak pun lalu bilang. Maafin saya yang, oma, oma abhi, tante kinan. Saya udah bikin malu keluarga sudir jahari ini. Semua jadi menatap bingung dan tanya maksudnya apa ini. Si keong racun nanti tuh pun jadi panik dan langsung suruh hana masuk. Udah, kamu masuk aja ke kamar. Ana yang terlihat kesal lalu mau masuk ke kamar. Namun babang gondrong mencegahnya sambil bilang. Tunggu dulu. Maksudnya apa ini? Kamu bikin malu apa? Omarima, Eyang Marta dan Kinanti. Menganggu, seolah mereka juga pengentau jawaban dari Ana. Di tempat lainnya. Amanda, terlihat excited banget. Jalan mau ke Yayasan dari rumah sakit. Kangen deh sama anak-anak di Yayasan. Gak sabar mau belajar bareng sama mereka lagi. Namun saat sampai di depan Yayasan Amanda jadi kaget karena Yayasan ternyata sudah disegel pakai pelis lain juga. Di sana ada beberapa petugas Yayasan sedang. Angkut beberapa kardus isi buku. Amanda lalu tanya ke petugas. Mas, ini kenapa Yayasan disegel? Petugas Yayasan yang juga teman kerja Amanda jelaskan dengan muka sedih. Ya ini buntut dari penggelapan deng Yayasan oleh Pak Aditya kemarin. Hari ini polisi segel semua aset Yayasan untuk penyelidikan lebih lanjut. Amanda pun jadi terhenyak. Terus anak-anak di mana sekarang? Petugas Yayasan jawab. Anak-anak dibawa ke dinas sosial. Sementara mereka tinggal di sana sampai dapat tempat baru buat tinggal. Amanda pun jadi sedih. Ya ampun, kasihan anak-anak. Terus nasib karyawan di mana nantinya? Petugas Yayasan jawab. Ya itu dia MBA, kita udah gak bisa kerja lagi. Amanda pun jadi sedih dan jadi menghela nafas berat. Baru juga kerja, udah nganggur lagi. Aku harus cari kerja di mana lagi ya? Amanda pun jadi mikir dengan wajah bingung dan gusar. Sementara itu di tempat lainnya, tepatnya di rumah Dinda, Radit baru saja terbangun dari tidurnya. Kondosi Radit terlihat sudah agak mendingan. Radit mau bangun ngecek keadaan luar rumah. Tapi ada ketukan pintu yang disusul suara Dinda yang bilang. Mas Radit, saya masuk ya? Radit tercekat dan langsung belagak sakit lagi, rebahan di kasur dengan muka. Lemas. Tak lama pintu pun terbuka. Dinda masuk bawain sarapan buat Radit. Radit sambil pura-pura sakit jadi senyum tipis ke Dinda. Dinda pun jadi tersenyum manis dan langsung menyapa hangat Radit. Pagi, mas. Saya bawain sarapan. Radit jawab. Pagi. Maaf, saya jadi ngerepotin kamu. Padahal saya juga bisa kok keluar kamar buat sarapan. Dinda sambil taruh sarapan di atas nakas dekat kasur lalu jawab. Gak apa-apa, mas. Mas Radit kan masih sakit. Radit lalu jawab. Saya bisa kok. Radit lalu belagak mau duduk, tapi ating merintih kesakitan. Dinda pun jadi panik dan reklek memegang tubuh Radit sambil bilang. Udah gak usah bangun, mas. Biar saya bantu. Dinda pun lalu duduk di tepi ranjang, mau suapin Radit. Radit meantap Dinda, mereka saling bertatapan sejenak. Dinda sambil kembali tersenyum manis. Lalu bilang. Makan, mas. Radit sambil tersenyum mengangguk dan akhirnya makan disuapin Dinda. Dalam hati Radit bicara, senang. Kayaknya si Dinda seneng ngurusin aku. Bagus deh, aku bisa hidup gratis di sini. Aku harus pura-pura sakit lebih lama lagi, biar bisa tinggal di sini terus. Sementara itu Dinda yang emang belum sadar lagi dimanfaatin Radit lalu dengan telaten ngerawat Radit. Sementara itu, Babang Gondrong masih menatap Pena dengan tatapan penasaran. Begitu juga Kinanti, Omarima dan Yang Morte. Sementara si keong racunan itu dan Renu tampak menatap tegang. Ana menatap semua anggota keluarga Sudirja dengan wajah sungkan. Ana pun lalu akhirnya bicara. Saya tadi saya minta uang sumbangan di lampu merah. Niatnya baik, saya dan teman waiters di kafe mau galang dina buat. Disumbangin ke anak-anak terlantar. Maaf, kalau tindakan saya tadi bikin malu keluarga Sudirja. Si keong racunan itu sambil memicing tajam ke Anaat kembali omelin Ana. Kalau mau ngelakuin sesuatu, pikir dulu seratus kali, an. Kita ini keluarga terpandang. Namun Babang Gondrong malah bilang. Gak ada yang salah sama tindakan Ana. Kenapa harus marah sama Ana? Si keong racunan itu tentu saja kaget. Dan langsung membela diri. Di. Minta uang di jalanan itu memalukan. Namun Babang Gondrong malah jawab. Enggak. Itu usaha Ana dan teman-temannya kok. Halal. Ana gak mencuri. Yang Mertu dan Omarima juga ternyata malah ikutan belain Ana. Karena justru sikap ini telah yang memarahin Ana di depan umum yang sudah membuat malu nama keluarga Sudirja. Si keong racunan itu pun karuan jadi makin gedek. Namun maaf ya tuan muda lovers. Ringkasan cerita terpaksa minci akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan si keong racunan itu terhadap Ana yang sudah membuatnya diomelin Babang Gondrong, Omarima dan Yang Morte. Minci tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung. Sekali lagi Minci ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng. Notifikasinya. Biar kalian minci doain selalu terhindar dari perbuatan setan yang terkutuk, yang suka ngaca percuk, suka ngawaduk, suka tutunjuk, suka ngagebuk. Dan pastinya gak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuanmu.